Kasus kematian COVID-19 melonjak 514 orang di Banten meninggal dunia selama PPKM darurat Jumlah orang meninggal dunia akibat COVID-19 di Provinsi Banten meningkat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Kasus meninggal dunia akibat COVID-19 di Banten tersebut seiring dengan melonjaknya kasus positif selama PPKM darurat yang diterapkan sejak 3 Juli 2021 hingga kini Berdasarkan dana Dinas Kesehatan di Inkas Provinsi Banten jumlah orang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 1.584 jiwa bertanggal 3 Juli 2021 atau di hari pertama PPKM darurat Kemudian pertanggal 21 Juli 2021 menjadi 2.098 jiwa atau bertambah 514 kasus Dikutip dari akun Instagram at binkas underscore prog Banten Kasus kematian tertinggi berada di kota Tangsa dengan 579 kasus Dikutip kabupaten Tangerang 346 kasus Berikutnya kota Cilegon 307 kasus Kota Tangerang 279 kasus Kabupaten Serang 208 kasus Kabupaten Lebak 157 kasus Kabupaten Pandegang 130 kasus Dan kota Serang 92 kasus Data juga menunjukkan sebanyak 28.514 orang terpapar COVID-19 terhitung sejak PPKM darurat Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 pada 3 Juli 2021 sebanyak 62.328 orang Grafiknya kemudian meningkat bertanggal 21 Juli 2021 Angka kasus konfirmasi COVID-19 cukup signifikan Menjadi 90.842 kasus atau ada penambahan sebanyak 28.514 kasus Sementara kasus aktif COVID-19 di Banten hingga saat ini tercatat sebanyak 20.805 orang Jumlah ini naik hampir 3 kali lipat karena pada 3 Juli 2021 hanya sebanyak 7.004 orang yang dirawat Meski demikian, angka kesembuhan juga menunjukkan adanya peningkatan tercatat sebanyak 14.199 orang sembuh selama PPKM darurat Sebelumnya jumlah pasien COVID-19 sembuh sebanyak 53.740 orang Yang ditotal sudah mencapai 67.939 orang Kepulauan Diras Kesehatan Kadian Kes Banten A.T. Pramuji Hasuti sebelumnya mengungkap Ada perubahan petersenasi risiko di 8 kabupaten kota di Banten per 20 Juli 2021 7 dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten saat ini tercatat zona merah Atau risiko tinggi penularan COVID-19 Satu-satunya daerah di Banten di zona orang COVID-19 yaitu Kabupaten Lebak Terima kasih telah menonton!